Pemirsa, Bali sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat. Seiring dengan waktu, kadangkala budaya bisa sirna karena perubahan pola pikir. Namun, di Banyartebejimaran Badung, tradisi lama kini dibangkitkan kembali. Tradisi tersebut adalah siat iyeh yang digelar serangkaian Hari Raya Nyepi. Berikut liputannya. Tradisi siat iyeh Banyartebejimaran Badung dilakukan tiap ngembak geni usai umat Hindu melaksanakan catur berat penyepian. Untuk tahun Sake 1941 di tahun 2019 ini, ngembak geni dilaksanakan untuk kedua kalinya. Tradisi diawali dengan mendak tirte di Pasikangin yakni di kawasan lumpur hutan mangrove dan juga di Pasikau atau barat yakni di pantai jimbaran. Selanjutnya, dua sumber mata air ini bersatu untuk dibawa ke Pelinggih. Selebihnya, para muda-mudi yang tergabung dalam sekeh teruna-teruni bakti asih menggelar siat iyeh dengan saling lempar air. Seperti tahun lalu, siat iyeh diawali oleh Wakil Bupati Badung, Kutut Suyase beserta sejumlah undangan. Menurut salah satu penggagas kembalinya tradisi siat iyeh, Wayan Eka Santa Purwite, tradisi siat iyeh ini sudah ada tempu dulu ketika para pendahulu mereka. Itu dilakukan tiap nyepi sebagai wujud syukur atas limpahan yang widi. Biasanya saat nyepi, warga turun ke campuhan tempat pertemuan air di Pasikau dan kangin. Di sanalah terjadi saling siram yang disebut siat iyeh. Sebagai wujud rasa syukur, gembira, usai melaksanakan catur berat penyepian. Kegiatan puniki kita lakukan yang kedua kalinya, yang bertemakan menadi tunggal. Kenapa kita memakai menadi tunggal? Karena konsep kita dalam berkehidupan bermasyarakat, kita harus memperhatikan rasa persaudaraan, rasa persahabatan, rasa teman, pertemanan. Inilah karena zaman sekarang, masa-masa sekarang kan masih masa-masa artinya kita dalam hal ini, harus tema yang saya angkat ini menjadi tunggal untuk menyatukan agar mempersatu rasa persaudaraan kita khususnya di seke trune banyak bakti aksi, banyak tebel, seke bakti aksi banyak tebel dan juga kerame banyak tebel yang saya cintai. Ketua Panitia Anak Agung Bagus Cahya Dewi Jenate mengatakan, untuk peserta yang dilibatkan kali ini adalah seluruh anggota STT Bakti Asih Banjar Tebel, selain itu juga melibatkan para ibu dan bapak masyarakat Banjar Tebel. Dia pun bertekad, ke depannya tradisi ini akan terus dilanjutkan. Harapan kami ke depannya tentu seke trune, kerame dan PKK Banjar Tebel bisa kompak, bisa aktif, dan tentunya memiliki rasa mencintai terhadap Banjar Tebel desa adat jimbaran. Setelah itu, kerame Banjar Tebel, seke trune dan PKK Banjar Tebel, terus bisa berinovasi, memunculkan karya-karya baru, dengan mencapai target kami menjadi penyertepus sebagai rumah kreativitas di desa adat jimbaran. Tradisi siatia jimbaran ini, selain menarik minat masyarakat untuk menyaksikannya, juga wisatawan mancanegara. Mereka pun mengaku senang dengan tradisi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!